Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zikta Tutorial Nah teman-teman di video sebelumnya kita sudah coba bahas Poco Launcher yang bisa membuat superfolder ya Nah ada juga yang komen bang gimana cara balikinnya supaya tidak kena bug Tapi ya kita bisa tetap pakai tampilan dari superfolder ini Bisa cuy Nah disini caranya gampang banget Jadi teman-teman nanti sebelum uninstall update untuk Poco Launcher nya Nah teman-teman nanti backup dulu ya Nah ini nanti backup dulu Kemudian teman-teman nanti kalau misalkan yang ingin dibuat superfolder Contoh nih ya Nah misalkan kita akan buat superfolder yang ini Nah teman-teman langsung aja buat dulu ya Ini harus ada dua ya minima harus ada dua Dengan cuaca dulu aja disini Kita masukkan dulu Nah ini kita buat superfolder misalkan contoh yang ini ya Nah seperti ini Buat dulu Nah baru nanti teman-teman backup gitu ya Backup Nah cara backup itu gampang banget Teman-teman langsung aja kesini Ke pengaturan Kemudian ke tentang telepon Kemudian teman-teman ke cadangkan dan pulihkan Seperti ini Gunakan yang perangkat seluler Oke Masukkan password Nah selanjutnya nanti teman-teman pilih yang data aplikasi Klik ya teman-teman Yang ini Klik dulu aja Ini yang lainnya jangan di klik ya Ini jangan di klik juga Nanti pilih disini tuh yang Poco Launcher Nah pilih yang Poco Launcher aja Klik Kemudian cadangkan Jebret Seperti itu nanti akan ada proses Nah kebetulan disini Di Poco X3 NFC ini Saya sudah cadangkan Nah ini ya File cadangannya itu nanti akan muncul disini teman-teman Akan muncul di File Manager Kemudian kesini Kemudian di bagian MIUI Kemudian di backup Nah kemudian I'll backup Nah ada nih Lihat tanggal yang paling baru Nah ini Poco Launcher Nah ini sudah kita backup cuy Untuk Poco Launcher nya Nah kalau sudah Sekarang teman-teman disini Langsung saja Downgrade Untuk Si Poco Launcher nya Oke Langsung masuk ke dalam pengaturan Oke langsung ke pengaturan Nah kemudian teman-teman Langsung ke aplikasi Kalau aplikasi Cari disini Poco Launcher Nah langsung aja disini teman-teman Uninstall update Jebret Nah dia akan langsung kembali ke default Default nya dia di versi 4946 Nah selanjutnya Setelah tadi kita downgrade Teman-teman jangan lupa ya Disini langsung hapus data Case dan juga Datanya Nah kalau sudah Kita keluar dulu seperti ini Ini butuh perizinan Langsung saja kita izinkan Izinkan Ya Nah dia akan langsung Ngerestart ke default Teman-teman Nah selanjutnya teman-teman Setelah tadi Kita coba delete data dan case Selanjutnya disini Kita coba update Untuk Poco Launcher nya Yang stabil ya Nah setelah teman-teman Tadi reset ya Dari sini kita coba update Untuk Apoco Launcher nya Ke versi ini teman-teman Ekor 6274 ya Nah kalau sudah disini Kita keluar aja Oke dia tampilannya Seperti ini ya Oke Nah selanjutnya teman-teman Disini nanti Backupan yang tadi Kita pulihkan Oke Langsung aja disini Pulihkan dan pilih yang Tadi ya Yang sudah kita Backup Kita klik Kemudian kita pulihkan Jebret Nah sekarang Kita selesai Dan langsung aja Kita coba lihat Di luar Nah ini dia teman-teman ya Sekarang untuk Superfolder nya Sudah kembali Sudah ada nih Tuh Tinggal disini Kita atur Untuk Apa namanya Tampilan layarnya Menjadi 4 kali Sekian teman-teman Nah jadi 4 kali 6 Gunakan yang 4 kali 6 Seperti ini Nah biar nanti pas ya Areanya kiri kanan simetris Nah kalau sudah Teman-teman bisa lihat Yang tadi Yang sudah kita buat Juga ada disini Jadi kalau misalkan Teman-teman ingin tambahkan Tinggal tambahkan aja nih Contoh yang ini ya Nah ini tambahkan disini Ini tinggal kita Buat apa nih Tinggal dimasuk-masukkan Saja gitu kan Kedalam folder yang ini Ya Catatan disini Untuk folder ini Kita tidak bisa diubah Atau tidak bisa dibuat Yang pasti disini Tampilannya sudah Seperti ini Dan sudah stabil Kita coba masuk Kedalam aplikasi Playstore Kita back Aman ya Kita masuk Kedalam setting Kita back Aman Kita ke kamera Kemudian kita back Seperti ini Aman cuy Seperti itu Jadi Dia gak ada masalah Gak ada bug Gak ada tulisan Dan lain sebagainya Cuman ya itu Kita tidak bisa Membuat Super folder nya nih ya Nah contoh nih Ini contoh aja ya Nah kita tidak bisa Membuat super folder tuh Gak bisa Ada tulisan Ubah folder Atau dan sebagainya Setting gak bisa cuy Seperti itu ya Jadi Ini teman-teman Kalau misalkan Ingin tetap Menggunakan Tampilan super folder Ya seperti ini caranya Dan Poco Launcher nya Stabil Seperti itu ya Ini caranya Gampang banget lah Teman-teman bisa Dicoba aja ya Jadi disini Saya ulangi Step awal Nah teman-teman Menggunakan PRC yang terbaru Ketika teman-teman Bisa membuat Super folder Nah seperti itu Nah kemudian teman-teman Buat dulu ya Buat dulu Super folder nya Jadi super folder nya Mau yang seperti apa Itu buat dulu Masuk-masukkan ya Untuk icon-icon nya Nah setelah itu Teman-teman Langsung saja Tadi masuk ke dalam Pengaturan Kemudian ketetang telepon Kemudian Dicadangkan Dan pulihkan Nah teman-teman Cadangkan terlebih dahulu ya Oke Nah setelah teman-teman Cadangkan Selanjutnya Selanjutnya Nanti teman-teman Downgrade Aplikasi Poco Launcher nya Sampai ke default Setelah itu Teman-teman Delete data Dan cache nya Ya Oke Pokoknya Benar-benar awal banget Nah setelah itu Teman-teman Update Ke versi Yang tadi Sudah saya tampilkan Atau nanti Saya akan sertakan Di deskripsi Untuk Poco Launcher Yang stabilnya Nah kemudian Teman-teman Balik lagi Ke pengaturan Ya Ketentang telepon Ke bagian cadangan Yang pulihkan Nah teman-teman Nanti tinggal Dipulihkan aja Yang tadi Sudah dicadangkan Itu kecil kok File nya cuma 8 MB Tinggal cadangkan Dan boom Langsung nanti Seperti ini Nah kemudian Teman-teman Jangan lupa Setting di bagian sini Ubah menjadi 4x6 Biar tidak Tadi Kayak tadi ya Jadi Tengahnya itu Ada yang kosong Jadi kurang simetris Ubah yang 4x6 Nah langsung aja Seperti ini Ini udah stabil Tampilannya Ada super folder Poco Launcher nya stabil Seperti itu teman-teman Ini gampang banget lah Mudah ya Oke Semoga ini bisa Teman-teman aplikasikan Dan ini jelas Kalau misalkan ada yang Masih belum jelas Bisa komen di kolom komentar Seperti itu ya Oke semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di tutorial selanjutnya Jangan lupa subscribe Oke Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar